hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Bagaimana cara instalasi dan setting template local market atau local market blogger template Oke langsung saja kita close demonya nah yang pertama dilakukan adalah download dulu kalau di download kayak gini teman-teman tinggal ekstrak aja template-nya ini file-nya zip nanti akan muncul folder master di sini kita akan copy dulu untuk tahap pertama file template.txt ini kita pilih semua kita copy jika sudah kita kembali ke blogger kayak di sini saya sudah menyiapkan blog contoh ini sebelum di install template kita masuk ke menu tema di blogger.com pilih menu panah ini di edit HTML kita hapus dulu semua lalu pastikan yang tadi kita copy Oke jika sudah simpan Oke update berhasil kita reload untuk melihat perubahan oke template sudah berhasil di install selanjutnya kita akan mengimpor file demo kita cari di pengaturan atau setelan ada bagian kalau blog ini ada import konten kita klik kita tunggu sebentar kita tunggu sebentar akan muncul di capca m.robot oke checklist saja soal itu kita import di download di desktop ini ada master yang tadi ada file demo.xml kita buka aja tunggu sampai beres oke untuk melihat perubahan importnya klik aja postingan jika sudah masuk seperti ini berarti sudah berhasil oke selanjutnya kita masuk ke postingan nah di bagian setelan masih di menu setelan ada bagian postingan kita setting dulu ini menjadi delapan atau empat deh pokoknya bilangan genap kita like box gambarnya ini nggak usah di checklist untuk template entry nya biar nanti gitu posting produk nggak harus setting lagi format produknya kita import dari post template yang sudah saya sediakan di file template nya kita pilih semua sama kayak tadi waktu install template jadi postingan template entry kita paste disini oke jadi begitu nanti mau posting produk dengan menekan tombol postingan baru udah otomatis format postnya jadi tinggal di edit aja ini ini juga tinggal di edit sesuai dengan produk Toko Juragan oke kita skip aja dulu nah selanjutnya kita ke settingan tema disini teman-teman bisa custom warna sendiri sesuai dengan keinginan ini defaultnya warna hijau misalkan diganti sama warna warna merah atau warna kuning juga bisa tinggal di edit aja di tema warna utamanya untuk settingan lanjutannya juga ada jadi dicoba-coba aja oke kita skip dulu nah selanjutnya di masih di tema ini di menu ini kita klik setelan seluler nah untuk ininya di setting ke desktop saya udah setting ke desktop tadi untuk mengubah nomor WhatsApp ini cukup di bagian tata letak aja keasa ke edit.tml semuanya udah full di tata letak nah disini saya disimpan di jeneral oke tinggal di rubah aja nih WhatsApp nomornya pakai nomor WhatsApp ke Toko Juragan untuk tujuannya oke kita masuk ke setelan lightbook gambar udah format waktunya jangan lupa setting ke plus 7 untuk bagian Indonesia barat atau Jakarta Oke juga tag meta deskripsi aman oke kita coba eh cek cek out terkasih keterangan untuk yang yang sleeping bag yang anget-anget dan oke buat lonceng cek nih oke kita coba cek out budi 18 studia jalan sama aku kita sama dia itu ngeriman eh depan gerbang taro nya oke misalkan pesan antar kita klik atau pesan ambil deh kirim pesanan ke WhatsApp oke terakhir tinggal dikirim aja disini loadingnya agak lama leh kita skip aja intinya udah terkirim kalau udah kayak gini begitu si pelanggan ngemenekan tombol kembali ini udah otomatis clear data pesanannya alias jadi baru lagi oke mungkin segitu aja Oh sorry ada satu lagi untuk setting layout nya juga bisa disini ini shape the shipping disini payment udah dipisahkan dan translate juga kalau misalkan ada kata-kata yang ingin diganti oke belum ada pesanan haloka yang pesan waktu check out nya ini bisa diedit semua custom nah kita coba ubah layout yang list ini jadi grid kita disini ada general grade layout nya kita aktifkan ubahnya menjadi on kan defaultnya tadi off oke dan kita lihat perubahannya ini sebelum dan ini sesudah oke ini layout grid ini layout list oke sekian kalau ada pertanyaan bisa di chat aja langsung ke WhatsApp saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh selamat menikmati